Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video kali ini, kita akan bahas lagi ke 8 ninja baru berserta skill-skillnya Kita akan coba prediksikan ya, ninja dan skill baru yang ada teman-teman Oke, kita langsung aja masuk ke ninja yang pertama Di sini ada Sakura Mode GM bilangnya sih Sakura Mode ya Tapi, kalau menurutku ini adalah Sakura Byakugo Yang punya tanda di wajahnya itu ya cuy Dia ini yang ada di Mode War ya Waktu Perang Dunia keempat Bersama tim tujuh lainnya, ada Naruto dan ada Sasuke juga Lanjut, untuk cakranya udah pasti ini air teman-teman Fix ini, udah pasti Dan tiernya diantara SS dan Triple S Kenapa kalau aku bilang SS, kalau nggak Triple S? Karena si Sakura ini adalah salah satu ninja dari ke-8 ninja baru Yang akan rilis untuk pertama Jadi dia ini yang rilis pertama kali Di next spender-nya Bersama Metally Itu adalah sedikit bocoran yang dikasih tau sama si GM sih Kita lihat aja nanti Apakah ranknya ini bener Triple S Ataupun SS Jujur aja kalau Triple S aku nggak terlalu setuju Cuman ya Ada berapa aspek yang perlu dipertimbangkan lagi Oke Lanjut lagi ke skillnya Skillnya udah pasti fix ini men Ini kalau di anime-nya Nggak tau ya Ini skill Namanya apa teman-teman Intinya GM udah sedikit ngespeel juga Dengan nama Regeneration Healing Dan tiernya Triple S cuy Gila Ini nggak tau nanti pas rilis itu bakal di-nerve Atau memang tetep jadi Triple S Kita tunggu aja Untuk skill deskripsinya seperti ini Remove the shield on forehead And release a large number of chakra for treatment Aku nggak tau pasti Yang dimaksud remove the shield ini yang Yang seperti apa Release a large number of chakra for treatment Yang pasti ini skill healing Cuman Ada buff lain mungkin ya Atau buff lain Kita tunggu aja Karena dari tier pun ini cukup tinggi loh cuy Triple S loh Untuk skill healing Triple S ini cukup Wow banget nih Bisa jadi ini ninja bakal dijadiin Spender 20 ribu Kalau memang bener SSS Gitu teman-teman Dan untuk animasinya Baru dispill kayak gini doang Sama si GM Juga Kita tunggu aja nanti Makin nggak sabar ya Karena ini ninja bakal keluar Untuk next spender Setelah sekarang yang Baru Urasiki Kita tunggu aja Habis water Water lagi Waduh parah sih Lanjut lagi ke ninja yang selanjutnya Disini ada Hinata Mode ibu-ibu Yang udah di nerf Anjay Yang udah punya dua anak Untuk chakra nya Masih tetap api Menurut ku cuy Karena memang bagaimanapun Dia dari from yang kecil pun Udah dikasih api Kemungkinan yang from keduanya Nggak bakal beda jauh lah Pasti api juga gitu Lanjut lagi untuk rank nya Aku disini sangat mengharapkan dia SS Entah ini nggak Nggak bisa dipikir lagi nih Kalau ini memang keluarnya nanti triple S Mungkin kalian ada punya pendapat lain Silahkan di komen aja ya Oh iya Aku ingetin lagi Ini hanya prediksi Jadi jangan terlalu percaya Aku menamakan prediksi kenapa Karena aku pengen mengajak kalian Untuk berasumsi Yang cocok ini seperti apa Dan kemungkinan banyak komen dari kalian Nanti bakal ku rekomendasikan ke GM Seperti itu temen-temen ya Jadi kita juga ikut berpartisipasi Dengan hadirnya ninja baru ini Selain kita merekomendasikan karakter-karakternya Kita juga bisa merekomendasikan untuk Tiernya apa Dan skillnya seperti apa Kayak gitu ya Lanjut lagi Untuk skillnya diantara dua ini sih Mungkin ini skill nggak beda jauh sama Biakugan Trigampam Mungkin Yang versi dulu-dulunya Ya kita tunggu aja Lanjut lagi ada si Himawari Anaknya dia Yang kedua Mengikuti kakaknya Yang udah rilis Duluan Dan langsung Rilis Rilis dua from ya Yang S Dan yang ada yang langsung triple S Mantap jiwa kan ya Dan untuk Cakranya Udah fix Ini kayaknya angin sih Ya entah ya Bisa jadi ini ikut ibunya Cuman Lebih condong ke angin Kita lihat aja nanti Untuk tiernya Di antara S Dan SS Ini nggak bisa Nggak habis tingging lagi Kalau ini Himawari keluar Sebagai tier triple S Ini parah sih Asli Tapi nggak mungkin kayaknya Di antara S Kalau nggak SS Lanjut lagi Ini skillnya Di antara dua ini Sama kayak ibunya Lanjut lagi Kita ke ninja Yang selanjutnya Ada Code Member Kara Nah disini Untuk Apa namanya Cakranya Aku bimbang cuy Di antara dua Menurutku ya Antara tanah Atau angin Mungkin kalian ada Yang memiliki pendapat Karena aku melihat Kedua chakra ini Yang cocok Untuk si Code Kan biasanya Kalau kita lihat Apa namanya Lihat chakra itu Berdasarkan Skill-skill yang digunakan Oleh ninja tersebut Tapi kalau aku lihat Dari skill-skillnya Kayaknya nggak Nggak terlalu cocok deh Dari kedua ini Cuman aku lihat Beberapa komen kalian Di videoku sebelumnya Itu beberapa Banyak yang ngomong Kalau nggak ada tanah Yang angin Kayak gitu ya Untuk tiernya Kayaknya ini SSS deh Mungkin SS Kayaknya kecil Kemungkinan Kayaknya SSS Kita tunggu aja Mungkin kan juga ada Asumsi lain Silahkan di komen Lanjut lagi Ini skillnya Nah untuk skill ini tuh Aku nggak tau ya Ini bakal jadi skill spesial Baru Ataukah ini akan menjadi Skill damage Kalau kupikir sih Ini bakal jadi skill Yang punya The buff Kalau nggak Buff baru sih Karena kalau Kubaca di Artikel pun Ini skill tuh Dia punya skill tuh Kayak bisa berpindah tempat Gitu loh cuy Bukan untuk Damage Tapi untuk Melarikan diri Ataupun Menghindari serangan Kemungkinan Dia punya Agility yang cukup tinggi Kemungkinan ya Baru kemungkinan doang Ya kita tunggu aja Nanti persperilisannya dia Lanjut lagi Disini ada Si Hanabi Mantap jiwa ya Ini salah satu karakter Yang kuidam-idamkan dulu men Ternyata Bener bisa hadir Di Ninja Heroes New Era Sekarang Untuk cakranya udah pasti Vint ini cuy Ranknya SS Kayaknya memang Paling cocok SS Dan skillnya Di antara dua ini Lanjut lagi Ke Ninja Selanjutnya Ada si Jiraya Sagemode Cakranya udah pasti Angin Dan Tiernya Aku bingung ya Kalau aku lihat ya Sebagai Ya Kacamataku Sebagai penikmat Anim Naruto Naruto ya Bukan Boruto ya Dia ini memang cocoknya Di Triple S Tapi kok aku lihat Dari beberapa Komen kalian Postingan-postingan Di grup Facebook juga Itu banyak yang Mendukung bahwa Si Jiraya ini Bakal Punya tier SS Doang Ya itu no problem sih Ya kita Boleh berasumsi Dan berpendapat Tapi memang bener sih Menurutku Di antara rank SS Ataupun Triple S ini Untuk skillnya ini cuy Kalau aku baca di artikel Pun juga ini Namanya Fire Style Fire Style Fire Style Jadi bisa dikatakan Ini adalah skill Yang punya chakra api cuy Sedangkan Api itu Meng-counter chakra angin Dan bisa dipastikan Ini tuh skill Gak bakal cocok Untuk Jiraya men Lagi-lagi Untuk chakra angin Itu masih Menggunakan skillnya Naruto Bygon Plus Shadow Clone Racing Gun Kemungkinan besar Pakai itu men Untuk meta angin Dan ini bakal gak kepake banget nih skill Yakin dah Kalau memang ini punya Jiraya Tapi kalau aku liat di artikel Memang bener ini punya Jiraya Sagi Lanjut lagi Ke ninja selanjutnya Disini ada Hagurumo cuy Si kakek Tuwir ini Masih dimasukin Untuk Di Ninja Hiru Shioira ini ya Untuk chakra nya Sebenernya aku bingung men Antara tanah Atau listrik ya Tapi setelah aku baca-baca di artikel Untuk Skill-skillnya Jutsu-jutsunya dia Yang dia miliki Yang pernah dia keluarkan Memang cocoknya Dia adalah listrik cuy Apalagi dia juga punya Sharingan juga kan Rinnegan juga Dan kemungkinan Dia kayaknya Triple S juga Karena mengikuti Kaguya Dan clan Otsusuki lainnya Yang memang udah Bener-bener Clan dewa gitu loh cuy Dan untuk skillnya ini ya Nah dari skill ini aja Kita bisa melihat bahwa Ini adalah skill Dengan chakra listrik Mantap sih ini sih Ini salah satu ninja Yang pengen ku dapet Cuman kayaknya masih Memberatkan yang lain Contohnya Yang ini Terakhir Ada Guy Gerbang ke-8 cuy Mantap jiwa sih ini sih Dengan ada Kepala naga Merah Membara Badannya Dipenuhi luka Merah Kuning Wah Gila Gege banget men Asli Dan punya aura Aura kuning Yang berada di Seluruh tubuhnya Dia Wah Keren banget Sumpah asli Untuk Untuk Chakra nya ini Sudah pasti fix Api Untuk Chakra nya Api Dan Untuk tier nya No debate SS Fix No debate SS Untuk skillnya ini Nah skillnya ini yang membuat Aku masih bingung Mungkin kalian udah ada yang nonton Di anime nya langsung Waktu dia melawan SPM Atau Sixpat Madara Nah dia ini Bakalan jadi Skill Damage Atau Gate baru Ya kita coba Lihat Gate terakhir lah Kita bahas Gate dulu Untuk Gate yang terakhir itu adalah Gate S Gate S Yang di Ninja Yrus Lama itu Bisa ningkatin attack 50% 70% Dan 90% Nah gimana Jika kalo Gate 8 Punya gerbang Si Guy ini Keluar jadi Gate Dan punya tier Triple S Wah gila itu Bakal ngasih Increase attack Berapa persen tuh Bisa jadi 100 100 lebih kan 150 100 150 200 Bisa jadi Kita tunggu aja Kalo itu memang Bener jadi Gate ya Nah kalo memang itu Gate bakal jadi Meta ya Dan kayaknya sih Bakal kepake banget Untuk ngepush di stack Heart sih Menarik sih Dan Asumsi kedua Dia adalah skill damage Nah kalo skill damage Yang cocok Menurut kalian Range nya ini Di antara Angka berapa sih 300an lebih Atau di bawah 300 Kalo udah triple S Dan ini adalah Salah satu Ninja legendar Bukan Ya maksudnya Bagiku ya cuy Ini adalah ninja yang cukup OP Gak mungkin Ini skill Cuman ada di Range 300 Pas ke bawah Pasti 300 up Ya 320 lah 350 mungkin ya Bisa jadi cuy Kita tunggu aja Ekspektasiku Dengan guy ini Cukup besar banget Karena ini adalah Salah satu ninja Yang bakal kugaca Nantinya Mau di dispender Atau dimanapun Bakal kugaca cuy Oke temen temen Mungkin itu aja Sedikit prediksi Kuingatkan lagi Kita akan Yang kita bahas di video ini Adalah prediksi ninja Dan skill barunya Jadi ini belum fix Dan ini bisa dikatakan Saran kepada GM Nantinya Apakah dia Memasangkan Skill itu Dengan ninja yang tepat Dan dengan beberapa Asumsi-asumsi Yang kalian Komankan nanti Ya kita tunggu aja Semoga aja sih ada Komen terbaik Nanti bakal kuterusin Ke GM nya Mungkin segitu aja Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video Dan matapun juga cuy Sub indo by broth3rmax